Welcome to viral news and entertainment Yeah you are smart Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di viral news and entertainment Setelah lama kita tunggu-tunggu Akhirnya saya akan melakukan komunikasi dengan Resti Destami Arifin atau YY Anaknya dari Imam Esarifin Almarhum Anak dari istri pertama Dan Resti ini merupakan anak kedua dari istri pertama setelah Indra Dan saya akan langsung melakukan komunikasi dengan Resti Destami Arifin atau YY Yang saat ini tengah berada di Jakarta di kerumahan beliau Ya sejauh mana mereka Atau YY sudah ketemu ayahnya Yuk ikuti Perbincangan saya dengan Resti Destami Arifin Assalamualaikum Ye ye Waalaikumsalam Sekarang sudah pakai hijab Sudah semakin Ah Muslimah semakin cantik Apa kabar Dek Baik Om Oke Dek Sebelumnya Om ikut berduka ya Atas berpulangnya Pulangnya ayah anda tercinta Makanya sempat lost contact ya Om ya Iya lost contact Ya ketika ayah anda pulang dari Jelekong terus ke Jakarta Yaya Yaya sering bersama-sama ayah nggak Dari Kan sebelumnya memang Yaya sering contact sama ayah Telepon gitu Selalu Katanya jangan lupa ya Tanggal 13 jemput ayah Yaya bilang Oh iya Nah bahkan Yaya sampai di Jelekong itu Malam tanggal 13 nya Karena yang pikirkan pasti ayah itu Keluar pagi Lepas dari lapas itu Jadi yaya sama suami yaya itu Cari penginapan yang memang dekat dari situ Yaya malam tiba di Bandung Yaya langsung coba untuk Datang ke lapas Gitu kan Yaya coba ke lapas Untuk Bener nggak Maksudnya Cek kalau ayah memang bener besok pulang Gitu Ternyata kata petugas Iya betul Beliau besok pulang Makanya saya Coba tanya untuk penginapan Saya inap disitu Besok Saya udah siap-siap untuk jemput ayah Senang gitu kan Saya sampai disitu Nggak lama ya Le'in datang Sampai Kita pelukan semua Kita tunggu ayah keluar Pas ayah keluar ya baru kita Duh betapa bahagianya ya Senang gitu kan Nggak ayah juga sehat Ya Tapi emang Sekarang Kalau lo jalan Apa ya udah ambil ayah Berarti ya Mungkin ada hikmahnya kali ya Yang terbaik buat ayah Ya selama ini komunikasi dengan Le'in itu lancar Komunikasi terus Komunikasi-komunikasi Kita komunikasi terus gitu Sampai Dari penjemputan itu Kita masih jalan pulang bareng Kita Berapa mobil Kita janjian sama ayah di rest area Karena kita ada tunggu Dinda Dinda belum datang Belum sampai Begitu Sampai saya bilang Ayah Ayah kita makan Kita makan Di rumah makan padang Di situ Kita ngobrol-ngobrol Ketau-ketau Melihat ayah Karena kan ayah Kebetulan giginya Nggak ada Jadi Kata ayah Ayah udah tua Ya iyalah kan udah tua Tapi kan tetap ganteng Karena kan Dia ngasih semangat Ayah support Ayah supaya Ayah tuh Semangat lagi Sambil kita Tunggu dia Ya emang ganteng Ayah Kan ganteng Memang Kalau nggak ganteng Nggak jadi artis Kayak Om nggak ganteng Nggak jadi artis Jadi ketika Ayah Pulang ke Kalian Komunikasi Masih terus Ya Jadi selama Ayah di Jakarta Ya iya kan Pas sampai Dari res area itu Ya iya Mimpisah Jadi maksudnya Mimpisah Karena memang Ayah hari itu Ada mau ke Subang Gitu kan Ya iya bilang Oh ya sudah ya Karena memang iya sama suami Ada memang kebetulan Ada urusan Oh nggak apa-apa Kita pisah dulu Ayah ke Subang Setelah itu Ayah sudah sampai di apartemen Sama le-in tetap komunikasi bagus Ayah minta Ayah beli kaos Ya iya apa Gitu kan Ya oh iya ya Gitu Terus Nah pas itu Pas ayah bilang Ayah mau ke rumah Om Sahar Ayah nggak tau Katanya mau urus KTP Oh yaudah ya Dia bilang hati-hati Selalu kita komunikasi Komunikasi baik Gitu kan Karena ayah berharap juga Ayah lebih baik lagi Gitu kan Ya iya sangat Tiap detik Tiap menit Tiap telpon Kamatir Takutnya ayah Ya gitu Ayah dimana Ayah video call Ayah disini Ayah kan tau Pas diri Om Sahar Ayah bilang Ayah lagi bikin KTP Dan itu KTP-nya Yang sudah jadi Itu dikirim ke yaya Nih ya KTP-nya sudah jadi Katanya gitu Oh iya Ayah Ayah bercanda-bercanda Ayah nggak mau pasang gigi Bila gitu kan Oh iya Ayah pasang gigi Ayah biar ganteng Iyalah biar ayah ganteng Ayah bilang kan kayak gitu Ngomong sama suami yaya Terus kata ayah Tapi ayah sakit Ayah sakit apa Ayah emang lahirnya sakit nggak sih Kadang sih sakit Kadang nggak Gitu kan Kayak anak kecil gitu lah Sama ayah Cuma kan ayah Nggak ada apa Karena memang ayah itu nggak ada Cuma Jangan lupa sholat yaya Ibadah Jangan lupa sholat Jangan pernah Jangan pernah ulangin Iya ya Gitu kan Selalu jadi kita Komunikasi baik Pada akhirnya Ayah bilang Ayah mau ke Madura Gitu Jadi memang Memang pesan ayah terakhir Ke Dinda Ke Yeye Dan ke Setiap orang juga Ke Om juga Ayah Jangan tinggalkan sholat Dan jangan pernah Mencoba atau melakukan Hal-hal yang pernah dia lakukan Masya Allah Pesan yang sangat Baik Dan hal-hal yang paling Berkesan Berkesan Atau Mungkin bertanya-tanya Dari Yeye sendiri Dari ayah itu apa sih Kemanjaannya Atau gimana Jadi gini Kalau Yeye Yeye pribadi Sebagai anak itu Pas Le'in bilang Yeye Ayah mau pulang Ke Madura Aduh Amat siapa Yeye Tanya begitu Iya Makanya Le'e Bingung Yeye Kasian Kalau ayah pulang Sendiri Tapi ayahnya Maksa Harus pulang Ke Madura Dengan alasan Memang ayah mau terapi Dan Mau Jiarah Ke kuburan Mbah Oh Yaudah Coba Telepon ayah Telepon ayah Dia bilang Ayah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayah dimana Di rumah Musahar Katanya Emang ayah mau Pengadura Iya Apa gitu kan Ayah naik apa Ya bilang gitu Night beast Itu kayak Hati Yeye Itu tersentuh Ya Allah Gitu kan Ayah udah tua Begitu ya Iya Ayah gak mau nunggu Yeye Kita barang-barang aja Mas suami Yeye Kita naik mobil Enggak Yeye Ayah harus pulang Karena ayah udah Apa kayak Seperti Apa sih ya Terucap Harus pulang Tanggal ini gitu Tidak bisa diundur-undur lagi Oh ya sudah Ayah bilangnya gitu Ayah naik Night beast sama siapa ya Sama Om Musahar Oh yaudah Tapi nanti Ayah setiap ini Ayah kabarin Ya Iya Nah bercanda-bercanda Sama Ayah Ya kirim duit ya Kan gitu Oh iya Memang belakangan-belakangan Sebelum Ayah pulang itu Iya selalu Kasih perhatian Dan Iya merasakan Ya Allah Kayaknya Ayah itu punya Ayah itu ada lagi Sama Yeye gitu Karena sekian lama Kita Bisa Maksudnya Di sana Ayah di dalam Gitu kan Gitu Terus yang Sangat sayangkan Memang kayaknya Kepergian Kepergian Ayah ke Madura Itu Bisa dibilang Sebenarnya dia pamit Secara tidak langsung Ya gitu Sampai Yeye itu Bilang sama suami Yeye Kayaknya ada yang berbeda Cuma kata suami Yeye Ah kamu istighfar Gak boleh ngomong begitu Tapi kan Oh yaudah Saya balik lagi Terus Ayah Sampai Yeye menguatkan Ayah berapa hari Di Madura Tiga hari Katanya gitu kan Oh yaudah Perjalanan Ayah ke Madura Itu Ayah telpon terus Terus Ayah bilang Ini Ayah udah sampai Di Madura Kata dia Ayah tuh kayak Manja-manja Kayak gitu om Dia bilang Yeh angkat telpon Ini keluarga Mama Ros Mamanya Yeye Amakku mau ngomong Karena memang Gak pernah ketemu Yeye dari kecil Gitu kan Ya Jadi Ayah itu Sosok orang yang Dia luar biasa Bagi Yeye itu Dia sosok yang Gak gimana ya Kok segitu cepat Ayah pergi Itu Padahal Yeye belum Belum bisa jadi Belum bisa banggain Ayah Yeye masih pengen Tapi kenapa Ayah pergi Itu Cepat memang Yaudah mungkin Ini udah jalan Allah Ini yang terbaik Buat Ayah Ye Maaf Om Kupa sedikit Karena Banyak Orang-orang Atau Dari pengikut Veral News And Entertainment Sendiri Bertanya-tanya Ini Bang Imam ini Sebelum dengan Mbak Nana Siapa sih Nama istrinya Oh itu artinya Ibunya Yeye kan Bisa dong Ceritakan sedikit Ibu Yeye itu Siapa nama Terus berasal Dari mana Dan Pertemuan Atau pernikahannya Dengan Bang Imam Atau ayah Sendiri itu Di Tahun berapa Atau ketika Bang Imam Sudah jadi artis Gitu ya Begini Ayah Menikah Sama mama Yang bernama Ros Diana Ros Diana Kebetulan memang Orang Madura juga Jadi Mama Ros ini Nikah sama Ayah itu Ayah belum jadi artis Gitu Memang Ayah sudah ikut Festival Festival Tahun berapa Itu kebetulan Kayak lupa Cuma Pada intinya Yang Yeye tau Ayah memang belum jadi artis Memang ikut festival Festival Saja Pada akhirnya Ayah Berjuang 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 Terus Dan akhirnya jadi artis Dan bekerja kata Seperti itu Dan punya anak itu Yeye sama Yeye anak nomor dua Bang Indra itu nomor pertama Nah Ketika itu Itu belum ada dindang Ketika itu Kalian itu kan Di Madura Sebelum Mbak Ayah jadi artis Pindah ke Jakarta Indra sudah ada Belum Udah Yeye sudah ada juga Ya Itu belum Yeye itu Lahir di Jakarta Oh Indra lahir di Madura Madura Ya Tahun berapa Indra lahir Aduh Tahun berapa Ya Tahun berapa Pokoknya Kalau Yeye kan sekarang Udah umur Tiga-tiga Yeye Yeye tahun berapa lahir Yeye tahun berapa lahir 8-8 ya Oh 8-8 2 tahun Mungkinnya 8-6 ya Indra Oh iya bener Bener Sekitar 8-5an Indra Karena ayah pertama kali Pertama kali ke Jakarta Kan tahun 8-6 Betul Betul Jadi kalau Dijajakin kayak gitu Ayah Tahun 8-5 Akhir Menginjakan kaki Ke Jakarta Kemudian Dapat tawaran rekaman Baru kemudian Mengajak Ibu Ros Apa Mamanya Ke Jakarta Bersama Indra Ya jadi Memang kita bersama Indra Jadi Masih sama Mama Ros Kebetulan memang Ya Namanya problem Rumah Tangga itu Ya pada intinya Ayah itu Memang dasarnya Belum jadi artis Sampai akhirnya Berjual sama Mama Ros Mama Ros Mama saya itu Akhirnya jadi artis Ya terus Namanya Rumah Tangga Ya begitu Jadi Cuma Ayah memang Memang Gak pernah Nongol-nongol Di TV Gitu ya 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 untuk sekarang ini Mungkin Ngomong Kalau Ayah memang Anak putri Yang nomor 2 Ya Mama Ros Sama ayah Kemudian Ayah tahun 88 Belahir Artinya Kemudian Pisahnya Ayah sama Ibu itu Pisah Ninggal Atau Pisah Hidup Ya Kalau kayak gitu Kalau Sangat ini Banget ya Maksudnya Kalau yang Tau Itu Masih Kecil Banget Gitu Kayaknya Si pisah Pisah Hidup ya Karena Mama Ros Kan baru ini Memang Ada berapa tahun Ini baru meninggal Baru ayah ini Sekarang Meninggalnya Tahun berapa Ibu Mama itu baru ya Baru ada sekitar Tiga tahun Tiga tahunan inilah Empat tahun Yang memahami Empat tahun Tetap di Jakarta Atau pulang ke kampung Di Jakarta Di Bekasi Oh Kampungnya Madura Dimana Mama Ros Dimana Madura 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 itu Mama Kalau Apa ya Pak Pokoknya Kaliangat juga Cuma Maka Ini Yee Kan Yee Itu Dibawa Sama Ayah Katanya Dari Kecil Yee Itu Baru Tau Mama Ros Memang Sudah Gede Akhirnya Baru Diceritain Dan Yee Kan Punya Kakak Punya Kakak Dari Mama Ros Anak Mama Ros Yaitu Mbak Yanti Gitu Dia Tau Maka Dia Sangat Sedih Bagaimana Ayah Udah Gak Ada Cuma Gimana Ya Om Gitu Supaya Publik Juga Tau Selama Ini Mungkin Dinda Ini Loh Ini Anak Putri Dari Ayah Imam Ya Karena Karena Yaya Sendiri Kan Kurang Tampil Di Publik Di Intertain Sibuk Dengan Pribadi Nah Kemudian Memang Bener Nggak Waktu Itu Yaya Bersama Indra Itu Sempet Diasuh Oleh Mbak Nana Oh Ya Bener Jadi Gini Kita Memang Dari Kecil Sudah Sampai Memang Tahunya Itu Karena Mbak Nggak Pernah Tahu Mama Ros Dari Kecil Sudah Pisah Ya Memang Diurus Sama Mama Nana Dan Memang Dari Kecil Diurus Sama Mama Nana Begitu Sebelum Adanya Dinda Nah Jadi Ketika Kalian Sudah Bisa Menentukan Kehidupan Mandiri Barulah Mungkin Lepas Sama Mama Nananya Indra Sudah Beristri Juga Belum Indra Belum Beristri Jadi Makanya Dan Memang Kebetulan Indra Indra Yang sangat Sedih Sekali Kenapa Maksudnya Tidak Bisa Ketemu Am Ayah Gitu Ya Memang Namanya Kita kan Kalo bisa Dibilang Broken Home Ya Om Broken Home Gitu Ya Jadi Aduh Perjalan Tapi Yaudah Kita Hadapin Pada Intinya Yaya Sama Indra Semua Sehat Biar Semua Tau Juga Jadi Jangan Masukkan Ini Dinda Dinda Biar Tau Gitu Oh Ini Putri Armaku Yaya Sama Indra Artinya Diambil Dari Kesimpulan Diambil Dari Pembicaraan Bukan Berasal Dari Dalam Rumah Tangga Kan Kasih Iya Kasih Sayang Mbak Nana Diberikan Sudah Cukup Ayah Sudah Lebih Dari Cukup Bener Kan Artinya Broken Home Itu Bukan Broken Home Kalo Om Nilai Ini Adalah Pengaruh Dari Pergaulan Bisa Jadi Disitu Kan Karena Kita Maklumi Sendiri Mama Nana Dengan Ayah Sama Sama Sibuk Karena Keduanya Artis Jadi Waktunya Memang Sangat Terbatas Tapi Soal Perhatian Di materi Saya Om Kira Gak Bermasalah Kan Kalo Yaya Om Merasa Begini Kalo Dari Dulu Kalo Untuk Materi Tidak Diragukan Luar Biasa Ya Itu tau Kalo Ayah Sama Mama Bahkan Mungkin Dia Merasakan Kasih Sayang Ya Memang Karena Kesibukan Ayah Mungkin Jadi Yaya Itu Merasa Ya Maksudnya Masuk Dokonomi Itu kan Akhirnya Pisah Pisah Orang tua Jadinya Kita Masing-masing Gitu Om Jadi Ya Mungkin kalo Diceritain Lebih Banyak Panjang Kayaknya Ya Yang Yang jelas Di mata Yeye Dan Indra Ayah Adalah Yang terbaik Is the best Is the best Luar biasa Dia Sosok orang yang Tidak pernah Mau mengeluh Tidak pernah Mau apa Walaupun Dalam keadaan Seperti Apapun Ayah Tetap Bertahan Dan Mencoba Untuk Luar Ya Apapun itu Luar biasa Itu yang Om kenal Dari Ayah Dia tidak akan Pernah mengeluh Pada sumber Yang dia Keluhkan Nah Tidak pernah Meluh Kepada sumber Yang dia Keluhkan Tetapi Kepada teman-teman Yang dianggapnya Sahabat Kerabat Dan yang dekat Dia selalu Curhat Curhat Bukan mengeluh Curhat Nah Ketegaran Ayah Imam Itu sendiri Yang membuat kita Mencontoh Beliau Bahwa Dia punya Pendirian Bahwa Aku Akan Menyelesaikan Persoalanku Sendiri Dengan Caraku Sendiri Tetapi Tidak Dengan Pengaruh Apapun Nah Sekarang Beralih Kepada Setelah Pasca Ayah Telah Tiada Apakah Dalam hal ini Teman-teman Ayah Selalu melakukan Komunikasi Dengan Yeye Mengirimkan Bela Sungkawa Atau Sejenisnya Ya Kalau untuk Teman-teman Ayah mungkin Seperti Om Yus Yunus Kerabat-kerabat Ayah Mereka mengucapkan Turut Bela Sungkawa Rita Sugiharto Terus Tante Eri Semua Yang Yeye Kenal Yang pernah Tahu Rumah Itu Ya Dia Udah Mengucapkan Turut Berduka Yang Jelas Kalau Untuk Yeye Yeye Merasa Sangat-sangat Kehilangan Ayah Karena Kita Pengennya Tidak Tidak Nyata Kalau Ayah Secepat Ini Gitu Kayak Mimpi Aja Padahal Paginya Baru Telepon Yeye Semua Komunikasi Paginya Pagi Telepon Kan Dia Pertama Telepon Yeye Karena Yeye Belum Angkat Dia Telepon Ke Suami Yeye Terus Yeye Akhirnya Angkat Ini Ayah Telepon Yeye Ngapain Yeye Ayah Tidak Ada Cerita Ngomong Sakit Om Tidak Ada Cuma Dia Belang Ayah Habis Beli Pisang Goreng Yeye Kata Yeye Udah Sholat Terus Fandi Udah Sholat Hanya Itu Itu Yang Ditanyakan Jangan Jangan Lupa Sholat Ya Gitu Doang Dia Gak Dia Ada Bapak Ngomong Enggak Ayah Sehat Ya Ayah Sudah Pasang Gigi Katanya Gitu Jadi Dia Seperti Ya Allah Saya Bila Ayah Kok Ya Gimana Kayak Merasa Gak Ada Pesan Apa Cuma Memang Yang Tahu Dari Sahabat Ayah Yang Di Madula Sebelum Ayah Meninggal Sebelum Ayah Tutup Usia Itu Ayah Memang Ngomong Pesan Untuk Anak Anak Jangan Lupa Ibadah Jangan Bertengkar Sama Saudara Terus Untuk Ia Ia Juga Sama Suami Harus Akur Jaga Anak Anak Itu Intinya Pokoknya Ayah Pengen Kalian Baik Baik Semua Ya Itu Memang Yang Diharapkan Dan Yang Yang Terakhir Dia Pun Mengharapkan Demikian Kepada Um Juga Demikian Bang Gimana Sekarang Udah Gimana Alhamdulillah Katanya Alhamdulillah Gimana Ya Alhamdulillah Anak Anak Udah Udah Pada Bisa Mandiri Bisa Ini Sampai Yang Permasalahan Indra Indra Juga Ketika Ayah Di Dalam Juga Ayah Juga Komunikasi Sama Um Ngabarin Indra Ini Ini Oh Ya Gak Apa Yang Yang Penting Di Dalam Abang Jangan Kesehatan Jangan Terlalu Banyak Mikir Ini Anak Ini Anak Ini Segala Macem Iya Dan Bahkan Bahkan Terakhir Pagi Pagi Gue Rasanya Mau Ketempat Ini Katanya Keteminal Ketempat Um Bandi Juga Yaudah Aku Bilangkan Hati Hati Aja Segala Macem Makanya Terima Selesai Soal Jumat Itu Terima Kabar Dari Om Gatot Iya Jadi Gini Om Meninggalnya Ayah Itu Tanggal 17 Malam 18 Om Itu Pas Hari Ulang Tahun Iya Tiba-tiba Dia dapat Telepon Dari lain Kalau Ayah Udah Nggak Ada Cuma Kadang Berpikir Ya Allah Kenapa Di Hari Kelahiranku Engkau Mencabut Ayahku Maksud Apa Arti Cuma Nggak 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 Ngerti Om Gitu Memang Nggak Ada Nggak Ada Memang Sebelum Kemarin Kemarin Itu Ayah Udah Telepon Terus Video Call Manja Sama Yeye Gitu Ya Inilah Ada Ada Yang Datang Ada Yang Pergi Kita Artikan Kita Asumsikan Seperti Itu Yeye Datang Di Tanggal 17 Ayah Pergi Di Tanggal 17 Ada Yang Datang Yang Pergi Nah Kemudian Habis Itu Yeye Kabarnya Mau Juga Empat Puluhan Mau Datang Ke Kalianat Ya Nah Terakhir Ini Banyak Juga Yang Mertanyakan Ini Gimana Ya Royalty Atau Gimana Terus Peninggalan Peninggalan Ayah Imam Kok Yang Anaknya Yang Dari Yang Pertama Gak Pernah Nongol Nah Ini Kan Sudah Adar Yeye Resti Nah Tolong Dijelaskan Disini Bagaimana Tentang Pembagian Royalty Bahkan Om Pernah Jawab Tetap Mereka Dapat Kok Berbagi Sama Si Dinda Sebelum Bang Imam Pergi Selamanya Juga Mereka Sudah Mendapatkan Itu Apa Benar Gak Fyro News And Entertainment